Halo semuanya, gak habis-habisnya PH lokal kita membuat cerita horor berdasarkan kisah nyata. Entah itu kasus kriminal yang dijadikan film horor atau cerita pendek yang sebenarnya keasliannya masih jadi tanda tanya, malah dibuat film berdurasi 1 jam setengah. Dosen goib, pastinya kalian gak asing dengan cerita pendek ini. Entah asal sumber pertama dari mana, namun cerita ini selalu jadi mulut ke mulut dengan lokasi yang berbeda, sampai akhirnya di company tertarik untuk membuat cerita pendek ini jadi film. Dosen goib menceritakan 4 sahabat, Fata, Emir, Maya, dan Amelia yang terpaksa mengulang mata kuliah Pak Bakti, dosen killer yang terkenal di kampusnya. Mereka berempat harus mengikuti semester pendek pada malam hari, tapi sayangnya Pak Bakti meninggal sebelum bisa mengajar mereka. Setelah itu mereka diteror oleh arwah penasaran Pak Bakti. Jujur, filmnya bagus kok. Bagus hanya pas bagian keempat orang ini tau kalau ternyata mereka diajar oleh hantunya Pak Bakti, seperti cerita yang beredar. Setelah dari itu, aduh hai. Sebelum gue ceramain buruknya film ini, mari dengarkan kelebihan yang gue suka di film dosen goib. Ada beberapa transisi yang gue suka, apalagi di bagian yang cermin. Transisi cermin ini sudah ada di dunia Hollywood dan kayaknya baru diterapkan di film ini, di versi Indonesia ya. Meskipun transisinya terbilang masih ada kasar, gak sehalus Hollywood, tapi gue apresiasi banget karena udah mau mencoba transisi yang seperti ini. Lalu treatment horornya. Ada beberapa treatment horor di film ini yang edan. Guntur Suharjanto cukup baik memakai beberapa benda untuk menyalurkan horornya. Contohnya komik. Ada adegan yang muka karakter di komiknya itu berubah jadi Pak Bakti. Lalu pemanfaatan benda yang sehari-hari mahasiswa pakai seperti kapur. Jadi ada adegan kapurnya melayang terus nulis judul mata kuliahnya. Meskipun gue rada bingung, emangnya di tahun 2016 kampus masih pakai kapur ya? Kalau di bawah tahun 2010 mungkin masuk akal, tapi di tahun segitu harusnya sih udah pakai whiteboard. Tongkatnya Pak Bakti juga dimaksimalkan. Ciri khas Pak Bakti ini kan memang ada di tongkatnya. Dan untungnya, ini tongkat dijadikan sumber horor kengerian selama teror terjadi. Terakhir treatment horor yang gue suka, yaitu dosen gaib alias Pak Bakti aja jadi raksasa. Ini kayak foto yang tersebar yang liatin dosennya di situ memang gede gitu. Ya, meskipun CGI-nya masih kasar tapi gue apresiasi. Ada isu mental health juga sebenarnya bagus di film ini, terlebih lagi memang banyak mahasiswa yang bundir lantaran skripsi ga kunjung beres karena dosenya susah ditemuin dan sebagainya. Tapi sayangnya ga dimaksimalkan dengan baik, malahan lebih banyak adegan horornya. Udah, itu aja kelebihannya. Kekurangannya? Ya, sama aja kayak horor lokal pada umumnya. Ceritanya yang dipaksakan jadi satu setengah jam. Masalahnya banyak adegan yang bertele-tele dan tidak diperlukan. Jatuhnya hanya menambah-nambah durasi aja, tanpa penceritaan yang baik. Belum lagi 5 menit sekali pasti ada aja adegan horornya, dengan treatment jumpscare yang sama semua. Adegan yang ga perlu itu salah satunya ya, karakter amel yang ngecek rumah pebakti, dan itu cuma ngecek doang, ga ada ngaruh ke ceritaan kedepannya. Lalu ada beberapa adegan yang menurut gue agak dipaksakan, yaitu adanya adegan yang mencoba liatin sifat baiknya Pak Bakti, tapi itu pas udah di akhir film. Ya, gue ngerti sih dikasih di akhir biar kesan seremnya Pak Bakti ini ga akan luntur dengan adegan ini sepanjang film. Tapi menurut gue lebih baik dihilangkan, karena tanpa adegan ini pun, tanpa secara langsung mereka sudah mencoba memperlihatkan sisi ga seremnya Pak Bakti lewat percakapan, yang kematian anakmu bukan salahmu, dan sebagainya itulah. Ya, sekali lagi ini pendapat pribadi gue, overall film ini bukan yang 100% jelek, tapi ya memang sebaiknya cerita pendek tetap lah jadi cerita pendek, atau film pendek 10 menit. Padahal atmosfer horror kampusnya udah oke, dan Egy Fadley jadi dosen goib kelihatan seremnya. Sayangnya cerita pendek ini dijadiin cerita 1 jam setengah dengan plot muter-muter disitu aja. So, itu saja review dari gue, terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Raki signing out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax